Hai ketemu lagi sama gua BG masih di studio bola bukan studio musik ya masih sendirian masih tanpa karyo masih dari Pulau Dewata ini tapping juga udah dini hari lagi nggak fit lagi sibuk banget tapi gua pengen tetap memberikan informasi yang update bagi teman-teman semua karena gua appreciate banget buat teman-teman yang selama ini sudah senantiasa support studio bola baik itu sosial media Twitter Instagram kolom komentar YouTube teman-teman yang support juga lewat Saweria lewat supertanks teman-teman yang support lewat share konten-konten kita ya teman-teman teman-teman yang juga tentunya support lewat mention Twitter DM Instagram nanyain konten kapan tayang dan lain sebagainya yang pasti ini membuat kita lebih semangat lagi kami lebih semangat lagi update informasi-informasi yang aktual dan faktual bagi teman-teman semua di rumah Oke dalam kesempatan ini kita akan bahas sedikit kupas tipis-tipis ya update tentang yang terakhir tentang klub kesayangan kita tentunya dan yang pasti hasil akhir Chelsea harus mengakui keunggulan West Ham United di London Stadium 13 sebuah hasil yang sebetulnya tidak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan mungkin bagi rival fans yang 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 bangun tidur lihat life score Chelsea kalah 13 terus ketawa langsung wa teman-teman yang pencelsi ngebully dan lain sebagainya ditambah dengan ada kembangnya dimana Enzo gagal penalti kayak sedo bikin Wes Ham dapat penalti Hai apa boleh buat kita harus terima kita harus tampung toh kita satu musim kebelakang juga belajar sabar ya jadi mudah-mudahan harapan yang mulai tinggi ketika musim ini dimulai ya ya kita harus belajar untuk lebih low lagi ya tapi tetap optimis tentunya Oke jangan mana-mana kita akan upas dan iris tipis-tipis setelah yang satu ini selamat menikmati hasil yang sebetulnya sangat baik ketika Chelsea berhasil menahan Liverpool satu sama di laga perdana di Stamford Bridge laga perdana IPL dimana kita juga berhasil membatasi Liverpool dengan hanya satu shot on target kemudian secara ball position kita juga unggul jauh 65% menyamai rekor yang diciptakan di musim 2003-2004 dimana saat itu juga Chelsea berhasil menguasai 65% ball position saat berhadapan dengan Liverpool sayangnya momentum baik di minggu pertama ini gagal dibawa ke minggu kedua di saat way ke London Stadium ini juga pertemuan yang keenam antara Mauricio Pochettino versus David Moyes dimana Hai pada lima pertemuan sebelumnya David Moyes gagal menaklukkan Pochettino apa boleh buat di saat Pochettino menangani Chelsea di laga yang keenam ini justru David Moyes lah yang unggul walaupun bermain dengan low block lebih banyak bertahan mengandalkan serangan balik apapun itu itu haknya Moyes itu yang terjadi dan Chelsea ya nggak ada yang harus disalahin selain diri kita sendiri kenapa kita gagal memaksimalkan peluang-peluang ada gagal mengoptimalkan final third ya banyak salah passing banyak cutback-cutback yang berhasil dihalau berhasil di blog jadi build up dari bawah gitu ya berhasil ke depan sayangnya ya crossing-crossing umpan dan lain sebagainya itu jadi-jadi banyak jadi di sampah di depan jadi seolah-olah 77% ball position yang berhasil kita capai kayak nggak ada artinya mungkin begitu sebetulnya di awal gue juga sempat ada ketakutan ya dimana di laga lawan Liverpool kita ketinggalan dulu ya kemudian setelah ketinggalan baru meresponnya dengan-dengan tampil lebih baik dan berhasil menyamakan kedudukan di laga lawan West Ham pun kurang lebih sama di menit-menit awal kita agak sloppy defending sehingga sebuah set-piece lewat James Ward Prowse free kick berhasil disundul oleh Aguer center back dari West Ham gimana Galaxer gagal disitu mengawal dia begitu juga cukup mereka yang yang diharapkan bisa menahan laju bola di zonanya dia di kotak final tapi itu tidak terjadi ya apa boleh buat kita kecolongan disana tapi responnya saat itu cukup positif ini yang gue sempat ketakutan gue adalah mudah-mudahan ini enggak menjadi tren tidak menjadi budaya jadi di saat kick off posisi kosong-kosong cenderung bermain sloppy cenderung tidak disiplin ketinggalan dulu terus baru membaik yang benar-benar ini tidak menjadi trend ya tapi yang pasti Chelsea merespon ketinggalan ini dengan dengan positif ya Rahim Sterling bener-bener eksplosif di kanan dia dengan Malugusto dia dengan Enzo dia dengan Nicholas Jackson itu kelihatan banget Rahim Sterling nggak pernah gue lihat selama ini bahkan di City pun sangat-sangat jarang gua ngelihat Rahim Sterling sehebat penampilannya di bawah pertama ya betul-betul membuat repot Emerson membuat repot Lucas Paketa ya beberapa nama di WSM yang bahkan sempat berkonfrontir dengan Rahim Sterling nah respon positif ini berhasil dibayar oleh goal dari Karni cukup meka di menit 28 setelah sebelumnya juga Nicholas Jackson sempat diganjal oleh Areola wasit sempat menunjuk titik putih tapi sayangnya ternyata dalam proses menerima umpan Jackson sedikit offside begitu skor satu sama Chelsea tidak mengendorkan serangan bahkan cenderung makin-makin agresif ya lewat Sterling Jackson Enzo ya kemudian juga Malugusto yang sekali sementara di kiri Chilwell cukup Meka juga cukup baik dan dimana 43 kita berhasil mendapatkan penalti lagi-lagi lewat Prime Sterling yang diganjal oleh Thomas Socek pertanyaan gua waktu itu adalah siapa yang mendang ya ternyata penalti eksekuternya adalah Enzo Fernandes sayangnya sepakan Enzo berhasil dibaca oleh Areola ya Tendangannya juga tidak terlalu sudut ya dan antisipasi dari Areola sangat baik Banyak juga teman-teman yang menanyakan kenapa Chelsea enggak 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 Kenapa bukan Rahim Sterling mendang kenapa bukan Nicholas Jackson ya Nicholas Jackson sendiri Belum pernah mendang penalti sepanjang karir profesionalnya sedangkan Rahim Sterling Punya penalti conversion rate yang cukup rendah hanya 44% Sehingga dengan tiadanya James Enzo Fernandes yang justru dalam lima kesempatan sebelumnya selalu sukses Memang eksekusi penalti Sayangnya gagal dalam penalti ke enamnya ini Sehingga skor berakhir satu sama di akhir babak pertama Chelsea gagal unggul menjadi 2-1 Dan sayangnya di babak kedua Karni Cukwe Meka harus ditarik karena cedera lutut ya Harus diganti oleh Mudrik Nah jika Mudrik masuk Ini yang juga seolah-olah membuat Chelsea sedikit berbeda secara balance ya Balancenya tidak sama dengan yang ditampilkan di babak pertama Mudrik sendiri juga sepertinya kesulitan untuk adapt dengan sistem yang digunakan oleh Pochettino Di dua laga terakhir ini ya Lawan Liverpool dan lawan West Ham United Karena sedikit berbeda dengan yang dia rasakan atau dia alami di saat preseason Apa boleh buat juga ya Masuknya KSEDO Madwe ke gagal-gagal memperbaiki keadaan Apalagi Chelsea sudah ketinggalan duluan lewat gol Mikael Antonio Aku juga gak mau nyalahin di Sassi Levi Colwell atau Diego Silva Dalam prosesnya Ini semua kolektif Kita gagal memaksimalkan peluang yang ada Begitu juga di menit 67 sebetulnya West Ham mendapatkan kartu merah setelah Aguert diganjal kartu kuning kedua Ini juga gagal kita optimalkan Kita gagal bongkar low blocknya West Ham ya Kita gagal memaksimalkan peluang-peluang yang ada di final third Ya banyak-banyak sampahnya End productnya sama sekali gak ada Ini gagal kita optimalkan Alih-alih menyamakan kedudukan Malah di akhir ya West Ham justru menambah keunggulannya setelah mendapatkan penalti Dan kali ini Yang menjadi penyebab penalti adalah Moses KSEDO yang mengganjal Emerson Palmieri Sehingga hasil akhir berujung dengan 1-3 untuk keunggulan West Ham ya Nah itu Ya Sebuah hasil yang sangat menggembirakan tentunya bagi semua penggembar sepak bola Selain Chelsea Apalagi di dalamnya Di dalam kekalahan ini melibatkan dua nama yang mengundang iri ya Enzo Fernandes dan Moises KSEDO Ya apapun itu kita senyumin aja ya Masih ada 36 laga lagi 36 minggu lagi Tidak selamanya mendung itu akan kelabu ya Nah Jadi gini Banyak juga teman-teman yang menanyakan Kenapa Pochettino di saat precision bermain 4 back Terus ketika Liga bergulir Justru bermain dengan 3 back Walaupun 3 backnya Pochettino ini sebetulnya tidak pure 3 back Karena 3 back ini justru terjadi di saat kita memegang Ball possession atau with the ball Di saat nggak pegang bola Lebih cenderung 4 back Ya itu formasi hybrid yang diciptakan oleh Pochettino Bentuknya juga asimetris antara back kanan dengan wing back kiri Chilwell dengan Gusto Tapi apapun itu kalau buat gue pribadi ya Formasi adalah formasi Yang penting adalah phase of play Kita main 3 back, 4 back, 5 back Masalahnya adalah kita main yang bertahan atau menyerang Dengan 3 back Tapi main yang menyerang Gue rasa gue sendiri pribadi nggak ada masalah dengan itu Ya yang penting main bagus Sayangnya memang Di depan yang masih-masih kurang bisa mengoptimalkan Atau menghasilkan sebuah Peluang-peluang yang Baik untuk dieksekusi oleh Nicholas Jackson Nah cenderanya Balik ke kenapa Pochettino bermain Memilih formasi 3 back Ya karena di laga terakhir Preseason Saat berhadapan dengan Dortmund Ya di laga krusial ini justru kita kehilangan seorang Christopher Ngkungku Yang sebetulnya sudah sangat mantap di 4-2-3 satunya Pochettino Bermain di kiri Kemistri link up playnya dengan Jackson Udah dapet Umpan-umpan pendek 1-2 dengan Jackson Udah dapet banget Yang terjadi adalah Gungku cedera dan baru bisa bermain lagi mungkin di tahun depan Awal tahun depan Inilah yang mendasari kenapa Pochettino Merubah sistem yang selama ini dia pakai di Preseason Nah Sebetulnya gak ada yang masalah juga Gak ada masalah juga di laga lawan Liverpool pun positif Laga lawan WESAM ini pun juga menurut gue juga Secara penampilan, secara permainan Chelsea sangat-sangat baik Yang kurang itu adalah Dewi Fortuna Yang kurang itu adalah beberapa Terasa gurusu di akhir Ya mudah-mudahan ini banyak pelajaran yang bisa diambil Yang pasti ya Sebuah debut yang juga tentunya mengecewakan bagi Moises Kaicedo Ya Kaicedo sendiri Banyak melewatkan Preseason dengan Brighton Karena status transfernya yang gantung Jadi walaupun dia sudah seminggu bergabung di Cobham Tapi menurut gue masih belum dalam posisi ideal Itu juga yang membuat Kenapa dia tidak dimainkan dari awal Nah Ya gak apa-apa Buat teman-teman semua gak usah sedih Gak usah Gak usah mikir yang aneh-aneh Gak usah yang Wah Pochettino out Pochettino apa segala macam ya Sejauh ini gue ngeliatnya positif Cuman sekarang yang jadi khawatiran adalah Cederanya cukup WMK Artinya Kita tidak punya gelandang kreatif Yang seorang nomor 10 Yang ready gitu ya Yang murni Kabarnya klub juga akan masih-masih sibuk mencari Di bursa transfer Entah striker Entah gelandang serang Yang informasi terakhir Kabarnya sudah mendapatkan Udah great personal terms Dengan Dengan Jolce Petrovic Keeper dari New England Revolution Mungkin dia akan menjadi pelapis dari Robert Sanchez Atau mungkin akan compete dengan Robert Sanchez Sebagai posisi nomor 1 Beberapa rumor yang beredar juga Chelsea sedang mengincar Ada Brennan Jansen Ada nama Valorin Balogun disitu Ada juga Ryan Cherky Mulai nongol lagi setelah Cukup WMK cedera Kemudian ada nama Bradley Barkola dari Lyon Gue juga sedikit Mengklarifat mengenai situasi Dari Michael Olysee Kenapa dia gagal ke Chelsea Ya ternyata Pada klausul kontrak Olysee Ada poin-poin yang Chelsea Ternyata tidak memahami Chelsea disini Menurut The Athletic Setelah men-trigger Rilis klausenya Menunggu jawaban dari pihak Peles Mentara Peles sendiri tidak memberikan jawaban sama sekali Jadi di dalam kontrak tersebut Seharusnya setelah Chelsea men-trigger Rilis klaus dari Michael Olysee Olysee nya sendiri harus menunjukkan willingness untuk bergabung dengan Chelsea Dengan-dengan bicara ke pihak Peles Dan itu tidak terjadi Seandainya itu terjadi juga Peles ingin garansi 35 juta pound Terus plus biaya-biaya yang lain Itu masuk ke mereka Jadi kemungkinan jumlahnya di atas 35 juta pound Chelsea sendiri dalam hal ini gagal memahami klausul itu Sehingga yang terjadi adalah Olysee ke Chelsea tiba-tiba Vestiveris bosnya Peles malah posting Olysee menandatangani kontrak baru Kemudian gue sedikit mau highlight juga Memang kenapa Ya kalau kita bicara IPL musim ini Bursa transfer musim ini Lagi-lagi Chelsea menjadi Center of attention Setelah winter lalu Enzo Fernandes Saganya panjang Dengan Benfica Kali ini Moses Caicedo Yang saganya juga Tidak kalah panjang Ada Brighton disitu Ada Liverpool disitu Begitu juga Romeo Lavia Dan lain sebagainya Nah ini yang menarik juga Kenapa sekarang justru Pemain-pemain Yang gelandang bertahan Ini yang harganya selangit Biasanya yang harganya mahal Itu kan gelandang serang Atau striker Ya ini juga Kepindahan Enzo Dari Benfica Ke Chelsea Ini juga Set up sebuah benchmark ya Untuk seorang pemain nomor 6 Dimana ini terapkan oleh WSAM disaat menjual Rice Ke Arsenal Begitu juga Brighton Saat melepas Caicedo Ke Chelsea Jadi Apapun itu Yang pasti Ketiga nama ini Enzo Dengan Rice Begitu juga Caicedo Secara statistik Untuk posisi nomor 6 Dari berbagai angle Dari berbagai atribut Yang sudah dilakukan Oleh berbagai situs Berbagai scout Ketiganya memang Orang-orang yang terbaik Di bidangnya Walaupun mungkin Kalau kita bicara harga Pastinya Overpriced Bagi gue sendiri Masuknya Caicedo Ya mungkin bukan Kepingan puzzle terakhir Tapi setidaknya memberikan Ketenangan bagi kita Jadi kita lupakan aja Debutnya yang Yang Dianggap gagal Kemarin Di Under Stadium Ya Diago Silva Juga Berapa tahun lalu Di laga debutnya juga Bikin Chelsea Kebobolan Tiga gol Dan Dan dia juga Bikin blunder Saat itu Jadi bukan Akhir dari segalanya Jangan-jangan Termakan oleh Ejekan-ejekan Bullian-bullian Dari Rival fans Dari pandit-pandit Atau apa Nggak usah kemakan Kita positif aja Percayaan Sama Pochettino Percayaan aja Sama Todd Bully Dan kawan-kawan Tentang-tentang Visinya Projectnya Dan lain sebagainya Kita nikmati Pertandingan Chelsea Dari minggu ke minggu Sambil berharap Perbaikan ke depan Mungkin itu aja dulu Dari gue BG Terima kasih banyak Buat temen-temen Yang sudah Setia selalu Menonton Studio Bola Buat supportnya Nanti Chelsea Akan bermain Lawan Luton Town Weekend ini Sabtu dini hari Kita akan ketemu lagi Untuk update-update Selanjutnya Bersama gue BG Terima kasih Buat temen-temen semua Yang sudah setia Menonton Studio Bola Terima kasih sudah menonton